Halo selamat datang di betapung channel Oke kita langsung saja buka FL Studio kita pakai salah satu contoh project ya yang sudah disediakan di FL Studio ini file open kemudian pilih disini ada banyak ya saya pengen coba yang ini aja oke nah disini kan ada banyak sekali ya instrumen instrumen penyusun daripada lagu ini ya Nah sampai ke bawah sini oke sekarang kita ingin melihat semua susunan instrumen penyusun lagu ini ya secara penuh ya maksudnya dalam satu layar kita bisa melihat semua instrumen ini ya oke caranya adalah kita ke ujung sini ya ada change clip size oke namanya ini adalah change clip size oke tinggal kita klik disini lalu kita tahan ya kemudian geser kita ke atas atau ke bawah kalau ke atas itu ukurannya makin besar Nah kalau ke bawah ukurannya makin kecil ya secara keseluruhan ya dia mengecilkan secara keseluruhan tampilan daripada instrumen lagu ini ya oke nah sekarang sudah jadi kita sudah bisa melihat semua instrumen penyusun lagu ini kalau kita ingin kembalikan seperti semula ya tinggal kita gesek lagi tinggal kita klik tahan lalu gesek ke atas atau ke bawah terserah disini eh jika kalian ingin mengecilkan atau membesarkan hanya satu instrumen nggak kita eh arahkan mouse kita ya arahkan kursor kita ke salah satu instrumen yang ingin kita besarkan atau kita kecilkan kemudian kita double-click ya kita double-click jangan double-click ketika eh kursornya itu masih bentuk seperti ini ya tapi double-click di bawah sini ya ha eh kursornya berubah seperti tanda panah arah atas dan arah bawah ini ya lalu kemudian double-click maka otomatis secara otomatis instrumen drum ini dia mengecil ya kalau ingin kita kembalikan lagi ke bentuk semula tinggal kita klik saja ya di drum ini kita klik saja di drum ini satu kali maka bentuknya sudah kembali normal ya seperti semula bagaimana jika kita ingin meng-custom size-nya meng-custom ukurannya ya sesuai dengan keinginan kita besar atau kecil tinggal kita sini aja klik di sini ya tinggal kita klik kemudian kita tarik ke bawah ataupun ke atas oke gampang kan eh segitu saja dulu video tutorial saya eh semoga bermanfaat jangan lupa support saya dengan cara like share comment and subscribe sampai jumpa di video tutorial saya yang selanjutnya bye 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 bye